musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Auva oke di konten ini kita akan sama-sama ya belajar terkait dengan simulasi KSN yang kedua kemarin yang pertama kita langsung aja ke soalnya disini ada benda A dan benda B bergerak sepanjang suatu lintasan lurus oke posisi benda A pada saat T itu dinyatakan sama XT X fungsi terhadap T itu T plus 2 dikali T min 5 dikali T plus 7 nah kecepatan benda B diberikan oleh fungsi VT min 5 plus 44T oke posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan B nah ketika kalian ngomongin ada posisi kecepatan dan percepatan ini otomatis kalian akan ngomongin tentang diferensial dan integral that's why kalau misalnya kalian penasaran boleh tengok video aku terkait dengan kinematika gitu ya ada integral sama turunan ya gimana posisinya ya atau maksudnya urut-urutannya oke langsung kita selesaiin aja dengan nulis diketahui dulu persamanya aku tulis lagi gitu ya yang ini X A nya dalam kurung T nya gak perlu aku tulis ya karena ini kan otomatis karena sudah mengandung T gitu ya jadi langsung aja kemudian V ya ini V nya punya B ya jadi aku tulis ini yang ditanya adalah posisi benda A berarti X A ketika A nya sama gitu ya X A saat A A sama dengan A B oke nah sekarang kita jawab A A sama dengan A B berarti kita harus cari tahu A A itu fungsinya seperti apa percepatan B juga fungsinya seperti apa gitu ya kita akan keep dulu untuk yang A dulu nah diketahui disini X nya seperti ini ya perhatikan ini X nya kan masih dalam kurung semua nah kalau kita mau nurunin atau integralin kalau bentuknya kayak gini itu agak susah gitu ya kenapa? ya karena di dalamnya di dalamnya di dalamnya biasanya aku nyebutnya bisa berantai turunan berantai atau integral berantai itu agak susah ya nah cara gampangnya gimana silahkan kalian hilangin tanda kurungnya dulu ya berarti kalian harus mengalihkan satu persatu so ini aku akan kalikan tadinya ini berarti yang T plus 2 sama T min 5 terlebih dahulu ya berarti ini T kuadrat min 5 T plus 2 T berarti min 3 T sama min 10 dikali ini nah ini sama ya T pangkat 3 ditambah 7 T kuadrat terus ini kali ini ini kali pelangi biasa sih kalian bisa ngaliin sendiri ya kemudian kita sederhanakan yang T kuadrat sama T kuadrat yang T sama T gitu ya jadinya T pangkat 3 plus 4 T kemudian min 21 min 10 itu kan min 31 nah ini kita dapat XA nah seperti yang aku bilang kalau mau tau dari posisi ke kecepatan ya harus kita turunin gitu ya berarti ini kecepatan adalah diferensial dari posisi so VA adalah DXA per DT nah ini kita turunin sehingga kita dapat 3 T kuadrat plus 8 T min 31 kalian harus belajar diferensial dulu ya kalau mau kesini kemudian karena percepatan adalah diferensial juga dari kecepatan gitu ya berarti ini kita turunin lagi berarti nanti 6 T plus 8 nah ini adalah AA ya jadi percepatan untuk yang benda A nah gimana untuk yang benda B gitu ya untuk benda B sama ya karena disini udah diketahui langsung dari V maka kita cukup nurunin 1 kali nah V nya ini turunin aja gitu ya tinggal 44 gitu kan selesai nah kita masukin kesini ya jadi 6 T plus 8 akan sama dengan 44 8 nya pindah berarti 44 kurang 8 itu adalah 36 nah 36 T nya bagi 6 aja ya berarti 6 second oke setelah dapat T apa yang harus kita lakukan ya nyari X X siapa yang ditanya X A balikin lagi tadi X A itu apa sih ini kan X A ya ini kita masukin T nya 6 ya 6 plus 2 8 gitu ya 6 min 5 1 6 plus 7 13 jadi 8 kali 13 adalah 104 oke kalau mau jawab karena kemarin bilangnya numerik dengan angka koma di belakang koma itu 1 maka kalian tulis segini ya di dalam dalam apa kurung ya dalam itu ya jawabannya gitu maksudnya nah itu dia oke nah kalau misalkan kalian masih penasaran sama differential integral gitu ya silahkan boleh lihat-lihat video Ava terkait dengan kinematika oke kita akan lanjut ke video selanjutnya jadi stay tune aja terus di channelnya Ava sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati